Intro Refri Harun bikin Bani Kadrun kejang-kejang Kemarahan dan tuduhan penistaan agama kepada Jenderal Gudung Yang mengatakan Tuhan bukan orang Arab Hanyalah bentuk refleksi kesalahan dan sakit hati kepada sang Jenderal Intro Nah disini masyarakat hukum yang tunduk kepada Ridul Oblaw Itu menemukan sesuatu pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seorang petinggi Yaitu Jenderal Dudung Abdul Rahman Jenderal kasat itu statusnya bukan hanya untuk umat Islam Anda jangan tersinggung-tersinggung, dikit-dikit tersinggung Kayak bentuk korek, dikesek dikit meledak Jangan begitu, Anda itu umat Islam harus cerdas Satu, sebagai umat Islam, kalau Anda orang Islam Pak Dudung ini, dia bilang itu Tuhan kita bukan orang Arab Tuhan kita orang Arab memang apa salahnya? Yang menjadi masalah Bapak itu apa? Karena benci Karena Pak Dudung selalu nyerang-nyerang radikalisme dan terorisme Karena rentetan omongan Tuhan bukan orang Arab dan lain sebagainya Itu lebih pada refleksi bikin ya Kekesalan kelompok-kelompok masyarakat tertentu terhadap sikap dan komentar Dudung sebelumnya Kekesalan kelompok masyarakat tertentu terhadap sikap dan komentar Dudung sebelumnya Kalau ada yang mengganggu dia kita Kalau ada yang sesinggung dia kita Mereka cuaca, kita memperoleh abis Patut diduga saudara Didi Korbuzer yang statusnya adalah sipil Juga turut serta dalam peristiwa yang kita duga sebagai tindak pidana penodaan agama Terkait ujaran Tuhan bukan orang Arab Dan orang-orang yang seperti ini yang kemudian terbiasa mengeluarkan ujaran-ujaran yang tidak terkontrol Dan diantaranya mengatakan Tuhan itu bukan orang Arab Ini yang patut untuk dikoreksi Anda jangan tersinggung-tersinggung, dikit-dikit tersinggung Kayak untuk terkorek, dikesek dikit meledak Jangan begitu, Anda itu umat Islam hasul harus cerdas Satu, sebagai umat Islam, kalau Anda orang Islam Pak Dudung ini, dia bilang itu Tuhan kita bukan orang Arab Tuhan kita orang Arab emang apa salahnya? Yang menjadi masalah Bapak itu apa? Karena benci Panjirkan juga sampai dihasut, beliau adalah simbol negara Banyak orang yang menghina, mencaci Jangan sampai terhasut Beliau orang yang begitu perhatian kepada santri Tentu kalau tidak ada asap Tidak ada api, tidak akan ada asap Tidak ada akibat kalau tidak ada sebab Jadi ada hukum kausalitasnya Kalau kita bicara hukum kausalitas Ya sederhana saja Mengapa orang kemudian mengkritik keras Dudung Atau sekarang sudah jenderal Jenderal Dudung Ya karena soal yang terkait dengan Tiga hal kalau menurut saya Yang sangat momentum Mengancam FPI dan menantang FPI Kemudian menyatakan Memerintahkan penurunan Baliho Dan juga hadir dalam press conference Terbunuhnya enam laskar FPI Nah itu kan sebenarnya yang terjadi sebenarnya Sehingga lentetan omongan Tuhan bukan orang Arab dan lain sebagainya Itu lebih pada refleksi mungkin ya Kekesalan kelompok-kelompok masalah Tertentu terhadap sikap Dan pementar Dudung sebelumnya Ya kemarahan dan tuduhan penistaan agama Oleh Bani Kadrun kepada jenderal Dudung Hanyalah bentuk refleksi kekesalan Dan sakit hati Bani Kadrun Kepada jenderal Dudung Yang dengan tegas Memerintahkan pasukannya Untuk melawan kaum perusat Bani Kadrun tersebut Pernyataan Refri Harun Yang juga masih segerombolan Dengan Bani Kadrun itu Harusnya dapat membuka pikiran Bani Kadrun Bahwa sesungguhnya tidak ada yang salah Dengan ucapan jenderal Dudung Tidak ada usur penistaan sama sekali Dalam ucapan jenderal Dudung Yang mengatakan Tuhan bukan orang Arab Kalau berdoa mas Kalau saya berdoa setelah sholat Mau berdoa saya sesimpat Ya Tuhan Pakai bahasa Indonesia aja Karena Tuhan kita bukan orang Arab Tuhan bukan orang Arab Dan bahkan bukan orang Jadi Arab tidak sama dengan Islam Makanya Arab sekarang mesti diruat Supaya orang bisa membedakan Antara Arab dengan Islam Dan begitu Dan Anda diwajibkan oleh Allah Untuk menjadi orang Indonesia Jangan lupa Kewajiban itu Karena Anda ditaruh disini Jadi anaknya orang Indonesia Berarti wajib tau Rumput Diwajibkan menjadi rumput Betul nggak Anda harus taat sebagai rumput Tuduhan penistaan agama Kepada jenderal Dudung Jika mengacu pada pernyataan Rofli Harun Bisa disimpulkan bahwa Memang tidak ada yang salah Dalam ucapan jenderal Dudung Dan tuduhan penistaan itu Hanyalah bentuk denda mereka Kepada jenderal Dudung Yang sangat mereka benci itu Saya kira itu Makanya ketika dia ngomong Tuhan bukan orang Arab Banyak komponen yang mengkritik Pertama komponen Kelompok-kelompok masyarakat Yang merasa dalam tanda kutip ya Disakiti dengan Pernyataan Dudung sebelumnya Atau bahkan Sikap dan tindakan Dudung sebelumnya Tentu adalah terbelakangnya ya Kenapa kritik itu Kemudian menjadi bertubi-tubi Kalau disampaikan orang lain Mudah-mudahan tidak jelas Tidak akan mengundang reaksi yang luar biasa Inilah yang dinamakan Kriminalisasi sesungguhnya Mereka gemar sekali Kor-kor kelompoknya Dikriminalisasi Padahal mereka memang benar-benar Telah melakukan tindakan kriminal Dan kini mereka justru Ingin mengkriminalisasi Seseorang Yang orang tersebut jelas Sama sekali Tidak melakukan tindakan kriminal Ini yang dinamakan Maling teriak-maling Mereka gemar Menteriakan kelompoknya Disalimi Padahal mereka sendiri Yang sesungguhnya Telah melakukan kesaliman Lihat saja di semua media Ketika mereka didebat Untuk menunjukkan Dimana letak kesalahan Ucapan Jenderal Dudung Yang mengatakan Tuhan bukan orang Arab Mereka tidak akan Bisa menunjukkan Letak kesalahannya Dan hanya bisa berdali serta Mengacu kepada alasan Yang tidak masuk akal Karena Tuhan kita bukan orang Arab Itu dasarnya dari mana pidananya Anda sebagai masyarakat Indonesia Legal standing Anda itu dimana Itu yang jadi pertanyaan saya Legal standing Anda itu dimana Jadi begini Kita tidak usah berdebat Karena masing-masing Pasti punya argumentasi Punya haknya Pak Husin Sihab Yang kita membuat ilustrasi Adalah pendapat ahli Yang sudah diterima oleh pihak kepolisian Apa itu? Kata-katanya sama apa yang disampaikan oleh Adi Armando pada tahun 2015 Ini fakta hukum Jawaban hari lubis yang tidak bisa menunjukkan Dimana letak salahnya ucapan Tuhan Bukan orang Arab Sehingga bisa menjadi pidana Dia malah menjawab Mengacu kepada kasusnya Adi Armando Jelas membuktikan dia Tidak bisa menunjukkan Letak kesalahan ucapan tersebut Dan jika kaum perusahaan Barikadrun Menjawab letak kesalahannya Adalah menisbatkan Tuhan Dengan sifat mahluk Maka otoritas mereka apa? Dalam Al-Quran saja Allah tidak ragu menisbatkan dirinya Dengan sifat mahluknya Seperti ketika Allah mengatakan Lartahutusinatu walanaum Bahwa Allah tidak tidur Sedangkan tidur adalah sifat mutlak bagi mahluk Namun Allah tidak ragu menisbatkan dirinya Dengan sifat mahluknya Jika Allah yang Tuhan saja Tidak ragu menisbatkan dirinya Dengan sifat mahluknya Lalu kenapa Bani Katrun marah Ketika ada orang yang menisbatkan demikian Apakah mereka merasa Melebihi otoritas Tuhan? Saya cari-cari Dimana kesalahan itu tidak ada Begitu pula Kalau ada pernyataan Tuhan bukan orang Arab Ini pendapat pribadi ya Apakah menyerupakan? Misalnya Kalau Quran menyatakan Tuhan punya tangan Wal'artumut wijatum diam ini Lanti langit digulung Bumi digulung oleh Allah Dengan tangan kanannya Apakah betul tangan seperti itu? Duh Quran saja katakan Pakai bahasa yang dimengerti Jadi Quran saja bahasanya vulgar loh ya Maka bahasa-bahasa seperti itu Seharusnya kita sikapi dengan Seandainya yang menyatakan Bukan siapa-siapa Tidak ada problem Jadi ini nuansa politiknya Lebih kental Nuansa gorengannya Tuhan bukan orang Bukan orang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!